Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Alfaplan sahabat-sahabat Semoga selalu dalam keadaan sehat, walaafia dan bahagia tentunya Jangan lupa like, share, komen dan subscribe Tekan tombol loncengnya Supaya bisa ngikutin video-video Alfaplan selanjutnya Nah sahabat Pagi hari ini saya akan sharing tentang Perawatan Anggrek yang menjadi subur Yang beranak terus Dan daunnya bisa hijau seperti ini Ini ada 1 pot, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kemudian yang ini ada 6 Ada 6 Cuman yang 2 kecil Yang tua, yang indukannya Ini anakannya lah yang menjadi subur Terus meninggi dan Batangnya tidak ada yang disut Batangnya adalah subur Daunnya juga demikian Nah ini sudah berbunga sahabat ya Ini sudah pernah berbunga Nah ini Jadi dia munculkan anakan baru Yang subur sekali Mudah sekali perawatannya Tidak butuh banyak biaya Atau tanpa biaya Asal sahabat rutin Dan mau Memanfaatkan barang-barang limbah Limbah yang pertama Adalah yang saya gunakan air cucian beras Ini Limbah yang kedua Ini adalah air bawang merah Bawang putih Itu sudah bagus sekali Kalau ingin nambah Silahkan ya sahabat Nah untuk itu Saya Karena ini Sedikit ya Yang kita itu cuma siram ini Jadi yang Ini rutin Tiap Minggu dua kali Ini Seminggu Satu kali Nah sahabat bisa nambah Air Air yang lainnya Seperti Air kulit pisang Nah itu Air kulit pisang yang nandon Sudah keluar Rendirnya ya Nanti kita cuma ngambil sedikit saja Akan kita campurkan Nah itu Sahabat yang Bisa Dibunakan Untuk membuat Anggrek ini Menjadi Subur sekali Sahabat bisa Cet Tanamannya Ya Nanti Bisa gunakan Itu Kalau tidak punya Air bawang merah Bawang putih Cukup air cucian beras Asal rutin Itu sudah jadi bagus Coba saja Ya Nah sekarang Kita bisa Ini Ambil Ini Air Apa ini Pisangnya ya Air kulit pisangnya Kemudian kita Ambil lagi Air Ini Air bawang Tangan banyak-banyak Dan yang paling banyak Dan yang paling banyak adalah Air Cucian beras Nah Karena cukup untuk Dua Pot Jadi kita Cuman Siramkan Guyur Nah Ini tidak bahaya Kalau diguyurkan Karena Dia sudah Tercampur Banyak Dengan Air Cucian Beras Kalau ingin Nambah lagi Silahkan Sama Oke Jadi ini Sudah Tiga komponen Ya Kita Siram Dari atas Itu Di Hambur-hamburkan Tidak Jadi kita ingin Hasil maksimal Kalau ingin Disemprot pun Terserah Ingin dilap-lap Juga Tidak masalah Yang penting Ini Menak Ya Kalau Misalkan Sahabat Cuman ingin Di medianya Juga Tidak apa Dan ini Saya Tidak Potnya Lubang-lubang Kalau ini Bagus Karena Memang Disini Pot Gerabah Jadi Pot Gerabah Itu Dingin Kalau Oke Tapi Ini Buktinya Walaupun Potnya Seperti Ini Coba Dilihat Subur Sekalinya Ini Cuman Aslinya Itu Tiga Batang Kecil Kecil Dua Batang Kecil Ini Terus Nambah Satu Terus Nambah 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 Sampai Sekian Banyak Jadi Ini Aslinya Yang Pendek Pendek Kecil Semoga Cepat Berkembang Apa Berbunah Ini Yang Baru Itu Segar Sekali Sahabat Letakkan Di bawah Paranet Kalau Ini Ini Ya Kemudian Kemudian Dapat Sinar Matahari Dapat Udara Yang Cukup Itu Kalau Ini Sudah Pernah Berbunga Ya Ini Dalam Perawatan Supaya Cepat Berbunga Itu Anggrek Kami Yang Lain Oke Ini Yang Panjang Sekali Yang Sudah Kami Video Juga Rutin Diberi Air Cucian Beras Jadi Dia Dikasih Air Cucian Beras Saja Kalau Sudah Perbunga Gini Air Kulit Pisang Tidak Saya Kasih Aneh Aneh Bagaimana Sahabat Praktekkan Di Rumah Semoga Anggrek Sahabat Bisa Sehat Bisa Bagus Dan Bisa Berbunga Seperti Ini Lama Sekali Tidak Kering Karena Dia Subur Kuat Sehat Nah Yang Nahan Lama Itu Sudah Saya Sering Share Jadi Ini Anggrek Untuk Ciri Subur Itu Kuat Oke Kemudian Hijau Ya Hijaunya Bisa Hijau Pekat Kayak Gini Seperti Ini Dan Ini Memang Baru Ini Baru Muncul Jadi Hijau Masih Muda Dan Dan Ini Yang Sudah Terima Terima Di Disah 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 Dengan Siraman Tiap Hari Tiap Hari Disiram Sahabat Biar Dia Tidak Kekeringan Dapat Nutrisi Terus Oke Sahabat Bisa Mengetahui Sekian Terima Kasih Assalamualaikum Terima